Setelah ketemu lagi ketiga kalinya Itu ada yang laksanin di belakang Laksan motor tuh Karena pas penuju ke arah titik itu Itu sepi Rumah juga kena sepi, gak ada orang Yang buat saya heran tuh Dia ngelaksanin di belakang Tapi itu gak ada Maksudnya motor atau mengujud mobilnya gak ada Mas ganteng ya? Oh iya mas, benar ya Saya berhenti sebentar Bahasa muka saya bener-bener cucu muka Gak seberapa lama Itu saya langsung pingsan Tergelincir ke mobil itu Tergelincir sampai mobil hampir Itu lumayan Agak bikin saya ngerti Setelah foto itu Ada beberapa penamakan yang terlihat Lumayan jelas sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lonceng misteri Bersama gue Rizko Kali ini disamping gue udah ada satu narasumber Jadi narasumber kita kali ini Akan menceritakan pengalaman mistisnya Ketika mudik di Jawa Tengah ya? Iya Oke, jadi langsung kita sahab aja nih Udah ada Bang Tanu Halo Bang Halo Gimana kabar ya Bang? Baik, baik, baik Alhamdulillah Jadi kali ini mau cerita tentang pengalaman mudik ya? Ya, ngelaman mudik itu kejadiannya memang lumayan agak serem sih Soalnya jalurnya juga lumayan agak sepi juga Oh Alternatif lah jalurnya Oke Ketika mudik itu Ada kejadian apa aja nih Bang? Iya Karena kan waktu itu disasarin Sama ya kejadian kayak Karena saya sendiri gitu kan Mesan makan satu Tapi disini cuma dua Ya ada dua gitu Disini dua? Iya Wah Penasaran sama ceritanya? Nah, sebelum masuk cerita Gue mau ngerti ke kalian Jika kalian tertarik dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri Kalian bisa support kita dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Dan juga bagi kalian yang mau kirim cerita kesini Atau mau jenis narasumber seperti Bang Tanu Caranya gampang banget Kalian tinggal klik link yang ada di bio di Instagram Lonceng Misteri Jadi disitu tinggal isi formnya aja Nanti disitu ada tim kita yang menghubung kalian Oke Jangan skip videonya Tonton sampai habis Langsung kita mulai ceritanya Jadi kejadian itu waktu itu emang jaman-jamannya mudik di tahun itu Lagi rame-rame nya juga Ada dimana waktu itu kejadian viral juga Ada banyak kemacetan juga Sama kejadiannya juga Ada yang lalu nyawa kan Nah disitu Saya berangkat dari Jakarta itu Sekitaran sore lah Karena pulang kerja Posisinya saya pulang kerja Saya yang niatin buat pulang kampung untuk persiapan tuh dari awal sebelum langat kerja Jadi apa aja yang saya mau bawa Karena kan posisi keluarga kan disana Persiapan udah bagus, sudah motor dia udah enak Karena posisinya saya waktu itu waktu maksi kerja Pulang kampung tuh masih pakai motor Entah kenapa tuh waktu itu Sebelum banyak yang waktu viralnya kejadian itu Saya tuh kebagian waktu agak lenggang Jadi setau-taunya tuh kejadiannya itu sampai bener-bener sangat pilu banget ya Karena kejadiannya itu bener-bener Saya bikin kaget Kebosannya saya berangkat itu sepi Tapi ternyata diberitakan Ada kejadian kemacetan sangat luar biasa Nah Dari awal berangkat itu udah gak ada virasat macam-macam sih sebenernya Karena sudah biasa kan Tahu jalur untuk pulangnya Tahu jalurnya untuk Saya tuh lewat mananya aja Dan lewat jalurnya tuh Emang agak tricky Berarti dia tuh jalur alternatif Disitu Saya udah ngajakin temen saya tuh Ada yang mau bareng gas segala macem Ternyata emang beberapa temen-temen juga Itu pulangnya mungkin agak lebih Pepet sama lebaran waktu itu Hari H Jadi Saya karena kesempatan saya libur duluan Jadi itu H min sekitar 7 atau 8 lah Jadi seminggu sebelum lebaran Posisinya Jalur juga gak terlalu rame banget gitu Kayak biasa Udah saya berangkat lah Dari Bekasi Sampai sekitaran Cerebon pun Masih sore-sore Nah Tujuan saya Pulang Amun tuh kan ke arah Monosobo ya Monosobo tau Jawa Tengah Nah disana itu Ada jalur namanya Jalur alternatif Itu suatu Tempat wisata Wisata religi gitu Jadi Itu tuh Gak jauh dari Apa ya Jalur pendakian Gunung Selamat Itu daerah Tegal Berbiasa itu Belokerto ya Masuknya ya Kalau masalah Perbatasan Perbatasan itu Nah Itu karena Dari biasanya saya Jalan situ Dapetnya pasti malam Karena kalau misalnya Saya berangkat agak siang Dari sana sorean lah Dari jam 5an sore Pasti sampai sana tuh Udah mulai malam lah Jum 11an Sampai jam 12an Karena kan Saya istirahatnya tuh Ada beberapa titik Harus istirahat Sama titik langsung berangkat Jalan lagi Karena kan Biar nyampainya juga pas Juga enak juga Sampai sana juga bisa istirahat Langsung pagi-paginya Nah Udah lah Kita langsung masuk ke jalur itu Awalnya masuk jalur itu Sekitaran jam 11an lah Mau jam 12 Sebelasannya kan dari Cerbon ke arah situ Itu memang waktunya Tempunya sekitar 4 jam Sampai 4,5 jam Kalau pakai motor Kalau pakai mobil Mungkin lebih cepat lagi Jadi Waktu itu saya pakai motor Biasa Nah Udah masuk jalur itu Itu kan jalur belok-belok Sama Jalurnya juga Karena jalur alternatif Itu sampingnya kan Perkebunan orang juga Perkebunan Ada jalur wisata juga Dimana jalur wisata tuh Agak sepi Kalau malam jam segitu juga Karena dia ada Di arah Jalur pendakian Sama jalur alternatif itu Itu turun kabut tuh Itu turun kabut Lumayan Lumayan Ganggu jalan juga Tapi lumayan bisa Tembus pakai lampu Karena Kabutnya juga Gak terlalu tebel Masih kelihatan Masih kelihatan jalannya Nah Disitulah Jalannya agak belok Agak belok disitu Karena Sudah biasa tahu jalurnya Tahu patokannya Yang mana Mesti kita belok Itu Malam itu Saya Melewatin titik Dimana Saya patokan itu Selama Tiga kali Tiga kali tempat yang sama Padahal udah biasa Padahal udah biasa Lewat situ Jadi Harusnya tuh Saya ketemu patokan Dimana ada tubuh Itu Saya Tahu tuh jalurnya Belok kanan Eh belok kiri sorry Belok kiri terus Nanti ada Sekitar gang Gang lumayan masuk mobil Itu emang jalurnya Alternatif Bisa masukin motor juga Emang karena Biasanya juga Kalau mobil-mobil travel Juga bisa lewat situ Saya lewat situ Tapi emang kondisinya tuh Agak lumayan kabut Sama turun hujan Ya Grimis Grimis Gitu Gimana sih kayak Pandangan juga terhalang Tapi saya Tahu nih jalannya Udah apal ya Udah apal lah Ibaratnya gitu Nah Disitu saya Lewat lagi Ternyata udah lumayan jauh Jalan tuh Agak liku-liku juga Masuk daerah perumahan juga Perumahan sih Jalan kampung lah Berarti yang Biasa lewat Tapi keluar-keluarnya Situ-situ lagi Padahal udah apal ya Padahal udah apal tuh Jadi pas Tahu Kok Situ lagi Kok Sampai sempet Kedua kalinya tuh Saya pikir Udah mulai gak beres nih Ibaratnya Karena saya Biasa lewat situ Tapi kok Malah balik lagi Nah Kayak nyasar ya Iya kayak nyasar nih Saya mikirnya Disitu udah mulai Pas ketemu dua kalinya itu Saya udah mikir Baca doa dulu Terus Lumayan Lama Diam Dede Ditu Gue itu Saya bilang Dalam diri saya Saya minta Berdoa juga Kalau misalnya Ini memang aku harus pulang Ada kejadian apa Setelah ini Saya pasrah Saya bilang gitu Oke lah Toyota Alhamdulillahnya Setelah ketemu lagi Ketiga kalinya Itu ada yang laksunnya Dari belakang Lakson motor tuh Karena Pas Penuju ke arah Titik itu Itu sepi Rumah juga Gak ada yang Apa namanya Rumah juga Kedah sepi Gak ada orang Tengah malam ya Tengah malam juga Sekitar jam 12 Itu juga masih Mungkin setengah 12 Soalnya gak terlalu rame lah Disitu Nah Ada yang laksun Tengah Saya udah Bukan sadar nih Berarti Ada yang Ternyata ada yang belakang Tapi yang Yang buat saya heran tuh Dia yang laksunin di belakang Tapi itu gak ada Maksudnya Motor atau wujud Mobilnya gak ada Kelaksun dong bang Iya Tapi gak ada kendaraan Motor atau mobil Itu lampu juga gak ada Saya denger tuh suara Ada suara motor Ada kendaraan Motor atau Iya motor lah Ada barengannya Yaudah saya ikutin tuh Jalurnya Jalur yang sama Gimana saya lewatin sebelumnya Saya lewatin Itu ternyata benar-benar Alhamdulillahnya Ke jalur yang benar-benar Nanti tembusannya itu Satu kota Dimana Nanti kota itu Ngubungin ke antar jalur Jalur provinsi lagi Ketujuan saya Kono Soboh Nah Sempat disitu Saya diikutin tuh Karena saya rasa aman dong Ibaratnya Ada orang lagi Yang ngerti Udah lama Udah lama Dispion juga Kayaknya Lampu Ada lampu kecil Tapi Gak membentuk Maksudnya Kayak ada bentuk motornya Atau gimana Kan lampu kecil doang Dispion tuh Karena mungkin Saya pikir Yaudah lah Dibarangin nih Gitu Yaudah Emang keluar dari daerah situ Disitu ada Namanya Taman wisata juga Mereka juga Bukanya belum lama juga Waktu Waktu saya kejadian itu Nah setelah itu Saya Karena patokan udah lewat nih Nah Si Cahaya itu Saya dibarengin Saya dibarengin Masuk Saya lurus terus Dia masuk ke Daerah wisata itu Nah disitu lah Disitu udah aman Saya pikir udah aman nih Sudah aman Sudah sedari di jalurnya Oke lah Gak lama Karena Mungkin sudah panik Karena sudah biasa LCTTNP Masih kesasal juga Gak jauh Saya mikir Yaudah lah Saya mau istirahat nih Karena Posisinya juga Paling sekitar 2 jam Atau 3 jam lagi Nyampe Ketujuan saya Udah Saya Istirahat Di sebuah Kalau misalnya kita Pulang kampung nih Atau lebaran Itu kan Biasanya ada Warung dadakan tuh Kayak semacam Angkringan Tapi itu emang Warung dadakan lah Hitungannya Di berdua minuman Sama makanan juga Kayak warkop lah ya Iya Kayak warkop gitu Nah Saya berhenti disitu Jadi background Si warungnya itu Ada WC umumnya Dan itu Beberapa juga Ada beberapa orang Motor juga Yang pada Istirahat juga Mereka juga Bawa barangnya Banyak banget Nah disitu Motor saya tuh Saya gambar motor saya Saya kan metik kecil ya Di paling buat berdua orang Biasanya juga bawa barangnya Juga gak terlalu banyak Tapi dibuat Bangku belakang kosong Karena emang buat Barang Enggak sih Buat mengisi bensinnya gampang Jadi kalau misalnya buat jokan Misalnya mengisi bensin Saya turun disitu Waktu itu saya mesen Kopi sama popmi lah Gitu kan Nah Banyak yang notice Ke saya waktu itu Pada yang ngeliatin Wah dari mana mas jalurnya Dia bilang gitu Karena Jalurnya itu Emang Jarang ada yang lewat Karena itu jalurnya Jalur Desa Yang bisa menghubungin ke Jalur alternatif itu Oke Karena Karena sudah saya bisa lewat situ Tanya Wah lewat jalur mana mas Jalur yang di belakang pak Dekat Pinusan Saya bilang gitu Oh disitu Iya Berhari banget lewat situ Dia bilang gitu Saya juga Baru tau jamnya itu Sekitar jam Satuan Sampai di warung itu Saya juga gak tau itu Seberapa Lama saya nyasar Bahwasannya Itu Hampir makan waktu Sejam kayaknya Padahal itu Cuman Jaraknya gak ada Satu kilo Apa Gak ada Tiga kiloan lah Tiga kilo Empat kiloan Bahwasannya cuman Jalur tembusan aja Yang muter-muter itu Satu jam Iya Hampir sampai satu jam Mungkin pas tau Jamnya Nanya Mereka nanya Oh berani banget Lalu itu malam-malam Jam segini Saya bilang aja Biasa pak bisa sarin Ya ramahnya Kecapean mungkin Saya bilang gitu ya Sudah Saya mesen kopi nih Ini yang lebih Kejadiannya Lebih Saya bikin kaget Sebenarnya Saya mesen kopi Dia sediain saya Dua kopi Dengan dua popi Padahal Saya tuh sendirian Dari awal Dia ngasihnya gini Ini mas kopinya Yang mbaknya satu nih Tadi mesen gitu Mbak Iya Saya mikirnya Oh mungkin Saya denger apa gimana Dan yang tadi Pemudik saya nanya juga Nanya juga Loh tadi Mbaknya kemana mas Pipis di belakangnya Dibilang itu Ngeliat ada mbak-mbak Barang Iya Barang saya Turun Saya juga mikirnya Mbak-mbak dari mana Aneh Saya bilang gitu Soalnya Emang dari awal Saya sendiri Saya juga berjalanan Juga gak ada Yang hal-hal aneh lah Cuman tadi doang Disasarin tiga kali itu doang Setelah tuh Pemudik yang lain Dari pergi Sekitaran jam duaan Mungkin mereka juga udah Ngejar waktu Untuk nyampe sana pagi Gitu kan Saya nanya Loh mas Tadi emang Liatnya kayak gimana Saya bilang gitu Enggak mas Kata tukang kopinya Saya tadi Masnya turun Ada mbak-mbak aja Gitu turun Bajunya apa Saya tanya gitu Ya bajunya kayak Orang pulang Ngampung biasa Gitu Pakai jaket Jaketnya warna hitam Terus Pakai halam juga Saya bilang gitu Salung tangan Segalam Pokoknya Bentukannya ya Kayak orang pulang Ngampung biasa Saya kasih tau lagi Mas Tadi tuh saya Sorry branding nih Saya sendirian Dari awal Saya bilang gitu Saya dari Jakarta Juga sendirian Loh Berarti tadi Siapa dong Enggak Saya nanya lagi Ini tadi Mbak Manya mesennya Gimana Jadi gini mas Masnya turun Masnya mesen Mbak Manya itu Dia bilang gitu Mas samain Mesen sama Mas yang ini Ya gitu Mbak Manya ngomong ke Yang pedagang itu Iya Mas samain mas Gitu Itu yang bikin saya Aduh Nah Sejak awal Yang dari Jalur alternatif itu Itu udah mulai Agak berasa aneh Motor saya itu Agak berat Terus juga kayak Semacam Kayak Kayak ada yang bonceng Tapi Mikir saya tuh Cuman angin Bahwasannya kan tadi itu Kita lewat ada Kabut tuh Sampai disitu Sekitaran Sejaman Karena Gak lama lagi Karena subuh tuh Jam-jam dua Jam tigaan Si masnya Si tukang Kopinya juga Agak takut-takut Gimana Bahwasannya Itu kan Ada berasa hubung Mas Itu Biasanya itu Ketutup sendiri Masalahnya Pintunya Ketutup sendiri Iya Kayak orang masuk Gitu Kayak ada orang masuk Iya Jadi Saya Pas tadi ngobrol Itu Dia bilang gini Coba deh mas Cek Misalnya Beneran Ada-ada gak Saya bilang gitu Kata orangnya juga Nanti dulu deh Kita tunggu pagi aja Atau tunggu subuh aja Kita juga udah Berdua udah takut tuh Biasanya udah jam segitu Mudik juga udah Gak ada yang lewat lagi Oh jadi di WarCop itu Cuma ada Bang Tadu sama Sipadagang itu Iya Berdua doang nih Berarti Gak berdua doang Ya udah Disitulah Jadi Sempet dia Cek Pintu juga gak ada Gak 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 dikunci juga Gak kayak gak ada orang masuk Cuma pintunya ketutup doang Wow Disitulah saya Pengalaman Mudik Yang waktu Berapa tahun lalu Dari situ Jadi sebelum pandemi Berarti ini ya Iya sebelum pandemi Karena kan Pas waktu pandemi itu kan Kita juga Agak ada larangan buat mudik Iya sulit untuk mudik ya Karena pemerintah larang juga kan Ini berarti yang Waktu Jaman-jaman mudik Yang ada meninggal itu kan Berarti Sekitar 2019-2018 ya Iya Segitulah 2017-an 2017-an Bang Tadu Boleh spil gak Untuk jalur kemarin Yang dilewatin Pas mudik itu Dimana Jalurnya sih mungkin Beberapa orang Sekarang udah mulai tau ya Bahwasannya Itu jalurnya itu Di antara Ada namanya Wisata religi Guci Guci Di Brebes Tegal Kalau gak salah itu Nah itu disitu ada nanti Jalurnya Jalur Kayak Arah Pulau Sari Sampai ke arah Bugau Sari Jadi Si jalur itu kan Emang kita Ngelewatin Beberapa Taman wisata ya Kalau ini nih bang Yang tadi kan ngeliat Kayak cahaya Kecil nih di belakang nih Yang barangan itu Setelah Sejam muter-muter Itu cahaya itu Emang gak berbentuk Kayak cahaya motor Pada umumnya ya Sebenernya sih Yang saya lihat di spion sih Hampir sama Tapi dia gak nyelet ke bawah Kan kalau motor itu kan Rada terang ya Iya betul Nah Sorry nih Gue agak berinding Kalau Kalau dia itu Cuman selampu gitu Tapi untuk bentukan motor Saya belum Gak jelas Itu apa Bahwasannya dia tuh Sekitaran 4 sampai 5 meter lah Karena Posisi di Waktu itu kejadian Itu Hujan Gak hujan sih Grimis Karena Grimis juga Agak campur angin Karena turun kabut ya Nah jadi Si pantulan cahaya itu Si motor yang belakang itu Agak samar Mungkin karena efek kabut Sama Grimis juga Jadinya waktu Saya yakinin Oh ada temannya nih Yaudah lah Jadi mungkin saya juga Rasa aman Waktu itu Waktu kesasar itu Waktu Yang Kata diputerin itu Bang Itu kan Jalur yang biasa dilewatin Pas mudik nih Jadi tiap tahun Pasti lewat jalur itu kan Nah itu kan Bang Tandu Ngerasa gak sih Itu jalur itu ketika itu Sepi atau Ramai tapi berasa sepi gitu Posisi gini Waktu itu kan Emang Ya musimnya mudik lah Posisi saya kan malam tuh Sekitar setengah 12an lah Sampai Jam 1an Bahwasannya Ngeliat Posisi itu juga saya mikir Kok bisa sesepi itu Bahwasannya Kayak Jalurnya Terus kayak Perumahannya Terus jalur desanya itu Buat saya kok Malah Gak Gak kayak biasanya Gak kayak sebelum-sebelumnya Yang Kayak biasanya saya lewat Karena kan Waktu dulu Biasanya saya Sebulan sekali Atau Dulu bulan sekali lah Saya pulang kampung Ke rumah keluarga Di sana Ya gitu Tapi waktu itu Emang Posisinya sepi Saya gak tau itu Saya masuk ke Dimana Atau dimana Siapa Ya waktu saya Jadian ya Posisi sepi Nah kan kemarin kan Lebaran nih Bang Lewat jalur itu Aki gak Masih Masih Lewat Tapi Posisinya udah ramai Jalannya juga lumayan bagus sih Jadi sekarang Udah banyak-banyak Plang Buat arah-aranya Jadi gak kayak sebelumnya ya Karena kan Sebelumnya kemarin saya kan Jalunya emang Banyak orang ngeraba lah Lalu situ Sekarang udah bagus lah ya Bagus lah ya Alhamdulillah Bang Tanu Kan Profesinya lo kan Kebanyakan di jalanan nih ya Ada gak Pengalaman yang Paling serem menurut lo Bang Jadi Suatu hari Pernah Di akhir tahun 2019 Sama gak salah Ada yang sewa Mobil saya tuh Sama saya juga Mereka tuh Keabisan tiket bis Jadinya Nyewa saya Dadakan juga Buat ke daerah Jawa Tengah juga Daerah Selawi juga tuh Mereka tujuannya ke Selawi lah Pokoknya Yaudah Yain aja lah Karena Posisinya juga Saya juga mau Memarah pulang Amun juga Sekalian membarangkan Dari pagi itu Sampai siang itu Posisinya memang udah Main-main capek Tadi juga Gak mau diambil Tapi Karena Sayanya juga Kebetulan mereka juga Searah sama Tujuan saya juga Saya Yain Nah Posisinya kan udah malam tuh Sekarang jam sebelanan Saya angkut mereka Dari Poolbis lah Ada suatu poolbis di Cibitong Saya bawa mereka Sekitar Ada 8 orang Waktu itu Mobil saya juga Cukup lah Untuk segitu kan Orang-orangnya juga Orang-orang sekeluarga Karena Saya tau Kenapa saya tau Mereka Satu Ada bapak ibunya Ada saudaranya Ada ponakannya juga Nah Itu di mobil Ada 8 orang tuh Oke Kejadiannya sih Lebih parahnya Gini Masuk tol pareman Itu kan Ngetap kartu pertama tuh Nah Disitu Udah masuk Sekitaran jam 2 Jam 2 Atau setengah 3 Itu jam rawan Buat orang-orang driver Kayak ngantuk Lumayan lah Nah Disitu Saya maksain tuh Udah lah Nanti saya cari Rest area dulu Karena Mereka juga Ada pada kelahan nih Mereka nunggu ibis Selama Segala macem Karena ngerapain tiket Akhirnya Saya bawa Nah Setelah itu Setelah saya tap Pintu tol pertama Itu Posisi saya Ada lumayan ngantuk tuh Jadi Bawa Dalam alam bawah Sada saya tuh Ngebawa ke Kiri Jadi Pertama kali Saya bawa ke kiri Di depan saya Kan ada apa-apa Sama anak kecil Sekitar umur 10 tahun Dia nunggu saya Mas Ngantuk Tiba gitu Oh Saya balik lagi ke jalur Ke kanan Saya cuci muka tuh Cuci muka Udah mulai Fresh Ternyata Ngantuk lagi Gak lama Sekitar dari tadi Saya cuci muka itu Sekitar 10 menitan Yang lumayan lah Itu saya banteng ke kiri lagi Nah Yang negol tuh Bila lagi Yang negol belakang saya Lebih Paling belakang Dia lebih teriak Mas ngantuk ya Dia udang gitu Oh iya mas Bentar ya Setelah saya banteng ke kiri tuh Saya lumayan sadar lah Saya berhenti sebentar Itu Saya putusin untuk berhenti Saya ke belakang Saya cuci mukanya lebih Banyak lagi Berarti Kan tadi kan Cuma cuci mukanya Bukan sebasahnya aja Muka saya tuh Nah ini Pusik belakang Saya Basahin muka saya Bukan-bukan cuci muka Nah Setelah itu kan Saya bangat lagi nih Udah pasang seatbelt Segala macem Udah jalan mobil Itu Emang kesalahan saya sih Kesalahan saya Bahwasannya Mungkin di tol itu Emang gak boleh Kita ngomong kasar Ngomong macem-macem Atau mungkin Ngelakuin hal yang mungkin Kayak Sebarangan lah gitu kan Ya mungkin Kenceng sebarangan Ngomong sebarangan Ngomong serompal Atau mungkin Ngumpat ya gitu kan Saya tuh Agama ngumpat gitu mas Jadi kayak Wah anjing Tol bikin ngantuk nih Nah itu Dalam mati tuh Masih dalam mati Ngomongnya Gak ucap ke dalam mulut kan Gak seberapa lama Itu Menurut Kesaksian sebelah saya Itu saya Langsung pingsan Itu saya juga Ngelasanya juga kayak Berat langsung Mobil saya langsung Kebangetin ke kanan Langsung Saya tuh udah Kelangan sadar Setelah Gak ngomong kayak gitu Gak lama Langsung kayak pingsan Gak lama Jadi kayak ngomong Gak ngomongnya tadi tuh Anjing tau bikin ngantuk nih Nah itu Langsung Gak sadar Mobil langsung kebanting ke kanan Kesaksian bapak yang sebelah saya tuh Saya udah dibangun Kayak dibangun Kayak ditepok gitu Itu setelah Gak lima menit Dari berhenti tadi Langsung ditepok Saya ilang bersih pingsan Posisinya kan Kalau masih tahu kan Tol ada dua jalur kan ya Nah jalur tengahnya tuh kan ada Rumput-rumput sama Sekitaran Apa namanya Kayak selokan gitu Mobil saya langsung Banting ke kanan Saya baru sadar tuh Mobil saya udah kebentur Itu di Dalam mobil Sesaksian si Bapak yang sebelum saya tuh Udah Banyak yang berteria Bangunin saya Sampai bener-bener Panik lah Hitungannya Tapi Bang Tano masih belum bangun Masih belum bangun Yang bangunin saya tuh Mobil udah kena brak dulu Si median itu Jadi mobil saya tuh Masuk ke arah Jalur kanan Sampai bener-bener Ketengah Antara si Tol yang Arah berlawanan itu Alhamdulillahnya Saya bangun Posisi langsung Tergelincir tuh mobil itu Tergelincir Ada 100 meter lah Karena udah licin Bosannya tuh Habis itu hujan Sebelumnya hujan Tanah yang licin Segala macem Ya itu Kejadiannya Keselahkan disitu Sampai mobil Hampir mau terbalik Nah itu yang Buat saya Belajar lagi Bosannya Setiap kita di jalan Kemungkinan Mungkin ya Ada Ada hal yang Memang kita Gak boleh lakuin juga Disitu sih Jangan sikap ya Disitu Kejadian yang paling Bosannya sih Sampai sepingsan itu Saya Dibuat Kayak gitu Padahal barusan bilang Bikin ngantuk Tol itu kan Cuman Gak lama Mali bikin tidur Sekalian Gitu Oke Nah itu dari Delapan penumpang Termasuk Sama Bang Tano juga Itu Ada yang luka Atau gimana Bang Ya Lumayan sih Ada yang Cedera ringan Alhamdulillahnya sih Masih selamat Bosannya Mobil Mobil gak Sampai Terbalik 360 derajat Cuman masih 90 derajat Jadi Posisinya Ya Cukup 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 Agak Parah juga sih Miring ya Posisinya ya Sebenernya juga ada Dokumentasi yang Mungkin belum pernah Saya ceritain Ke tempat yang lain Itu lumayan Agak Bikin Saya ngeri Bahwa saya Setelah foto itu Ada beberapa penampakan Yang terlihat Yang jelas Oke Nanti Sahabat lonceng Misa lihat Fotonya di akhir video Jadi penampakannya Disitu ada penampakan ya Bang Ada sih Mungkin kalau yang jeli Kelihatan sih Ada dua foto ya Bang Ada dua foto Nanti Saya kasih Oke Nah jadi Alhamdulillah Ketika kejaran itu Bang Tano dan penumpang Penumpang juga selamat ya Alhamdulillah Semoga Gak terjadi lagi ya Bang Amit-amit ya Dan juga bisa jadi pelajaran Buat teman-teman Ketika mau Ke suatu tempat Kalau bisa kita Jaga sikap Dimanapun kita berada ya Oke Bang Tano Terima kasih banyak Untuk cerita Ketika mudiknya Yang Dari Muter-muter Di satu wilayah Sampai Ada pedagang yang bilang Bang Tano sama Cewek padahal sendiri ya Oke gue mau Ngingetin ke kalian Jika kalian tertarik Dengan konten-konten Yang ada di channel Lonceng Misteri Kalian bisa support kita Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Dan juga bagi kalian Yang mau kirim cerita Atau jadi narasumber disini Caranya tinggal klik link Yang ada di bio Instagram Lonceng Misteri Jadi nanti ada tim kita Yang akan menghubungi kalian Oke akhir kata Gue Rizko pamit Dan Bang Tano undur diri Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bobot sari Bobot sari Bobot sari Bobot sari itu gini bang Itu perbalingnya ke arah selatan Eh ke arah utara Perbalingnya ke arah utara kan Ke arah utara terus Yang banyak kebun nanas kan Nanas teh Iya nanas kan Tau Sari 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 Jadi Sepanjang itu Sepanjang itu Kampung Cukur Caci Pinusan Guci Terus Kampung Cucaci Pasti udah ada Pinusan Sama Sukutan Jati ya Sukutan Jati Jadi turunnya nanti Pagi itu tuh Naik Tapi bener pagi filmnya Kalo gue malem dulu Gue Malem gak Tagnya si DUC Gue lagi gitu Jalur itu iya Gue jalur naik Terus turun lagi Sampai cerita lagi Adik nemenin itu Mobilnya Mobil yang itu lagi Yang dipake Iya Masih belum ganti mobilnya Jadi Jadi keudah kebayangan Jalurnya